Dosen UI Ade Armando yang menjadi korban pemukulan sekelompok orang di tengah demo 11 April telah keluar dari Ruang High Care Unit atau HICU Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan. Diketahui kondisi Ade saat ini mengalami gangguan kandung kemih dan masalah di bagian hidung. Beberapa bagian tubuh Ade pun masih mengalami lebam dan lecet. Dikutip dari Tribun News.com, Sekjen Ormas Pergerakan Indonesia Untuk Semua Atopis Nong Darol Nahmada menyampaikan kondisi Ade masih belum benar-benar pulih. Ade masih mengalami pendarahan di beberapa bagian organ tubuhnya. Kini kondisi kesehatan Ade masih harus dikontrol dan diawasi oleh dokter. Seperti diketahui, Ade Armando menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan pada saat demo mahasiswa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 11 April 2022 kemarin. Demo yang awalnya berjalan aman dan kondusif itu tiba-tiba menjadi ricu. Pengeroyokan Ade ini pun terjadi saat masa ricu dan saling dorong. Ade yang bergabung dalam barisan masa tiba-tiba ditarik dan terjatuh. Setelah itu dia dikroyok hingga tak berdaya. Ade pun akhirnya dapat diselamatkan oleh aparat kepolisian dan dievakuasi ke dalam kompleks parlemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!